Jauh jalan yang telah ditempuh Mulan Jamila penuh liku dan onak duri, membuat Mulan Jamila tumbuh sebagai wanita yang kuat. Bakarang, ia bertahan di terjang gelombang. Namun ujian demi ujian seperti tak mau berhenti. Silih berganti datang, menguji keteguhan hati. Tiba-tiba saja, hatinya kembali dihantam fakta menyakitkan. Ahmad Dhani harus menginap dalam penjara. Hukuman satu tahun dan tiga bulan plus enam bulan masa percobaan yang harus dijalani Ahmad Dhani dalam dua kasus hukum, benar-benar memporak-porandakan hati Mulan Jamila. Tak pernah sedetik pun terbersih dalam benak, harus berpisah dan hidup sendiri bersama anak-anak tanpa kehadiran Ahmad Dhani. Aku seminggu sekali jengukin ayahnya anak-anak. Seminggu sekali ke Surabaya, bisa dua hari, bisa tiga hari. Tergantung sih. Kadang-kadang ayahnya minta ditemenin. Empat hari pernah tuh, empat hari doang temenin gitu. Jadi aku besok selama empat hari tuh belak-balik pagi. Kan jadwalnya dari jam sembilan pagi sampai jam dua belas. Ya semua kan kita serangkan sama Allah ya. Yang memiliki semuanya kan Allah. Yang memiliki kesehatan, yang bisa menentukan kita sehat atau enggak juga Allah. Minta sehatnya juga sama Allah. Minta rejeknya juga sama Allah. Minta kekuatan, tenaga, kesabaran juga sama Allah. Jadi ya memang bergantunya sama Allah gitu. Saat memang ya mungkin di luaran berpikir ya, wah lagi masa berat, musibah berat. Tapi kan kita ambil hikmahnya masih, apa dari kejadian yang mahadasyat ini, Allah memberikan hikmah yang luar biasa juga. Ya tawakal aja, tambah semakin tawakal sama Allah, meminta kekuatan. Dalam keningan malam, Mulan bertelut dalam kepasrahan diri. Hatinya menjerit, namun apa daya, ia tak kuasa merubah keadaan yang sudah terjadi. Namun selalu ada hikmah dibalik perharan. Mulan yang sudah memutuskan hidup dalam kesalahan, menangis bahagia, melihat sang suami yang tiba-tiba berubah. Ahmad Dhani tak lagi seperti dulu. Emosi dalam hati kian dihindari. Dhani mengikuti jejak sang istri, menata hidup dalam kesucian hati. Ngerasa ini justru kayak dapet rezeki yang banyak banget gitu. Ini memang mungkin harus lewatnya cara seperti ini. Jadi mungkin jalan Mas Dhani jadi, mudah-mudahan jalan Mas Dhani jadi istiqomah, siapa yang gak mau. Ya ini bukan nangis ini, ini nangis bahagia. Melihatnya, ya melihatnya ya senang dong. Kan menurut Islam itu harta, harta terbesar dari seorang laki-laki kan istri yang soleh. Dan saya gak salah pilih. Ya aja lebih baik, ya lebih baik. Tak sampai di situ saja. Al yang dulu begitu sulit ia taklukan, kini mulai berubah. Dendam bertahun-tahun hilang dalam seketika. Kalau mengunjungi Ahmad Dhani di rutan Medaing, Surabaya, Al justru menjadi pelindung saat Mulan terjebak dalam kerumunan hingga nyaris terjungkal karena desak-desakan. Kayak waktu pas kemarin di Surabaya gitu kan, aku pergi, gak bareng sama anak-anak juga kebetulan. Memang situasinya bener-bener yang crowded banget dan sempat yang heboh, dorong-dorongan. Jadi dia, jangankan sama adeknya lah, sama aku aja yang berusaha untuk melindungi banget gitu. Karena mungkin ya posisinya, dia ngerasa ayahnya lagi pekondisi lah kayak gitu. Gak bisa, gak ada yang melindungi aku. Jadi ya, langsung back up gitu. Alhamdulillah sih. Buku kehidupan Mulan Jamila nyaris berakhir dalam bab akhir penuh kebahagiaan. Apalagi setelah dirinya resmi dilantik sebagai anggota Dewan Kehormatan di Senayan. Namun sekali lagi, ketabahan hati Mulan harus diuji. Polda Jatim tiba-tiba melayangkan panggilan terkait kasus investasi bodong di Surabaya, Jawa Timur. Meski hanya sebagai saksi, tak urung pemanggilan itu membuat Mulan ketar-ketir. Trauma melihat Ahmad Dhani hidup dalam bui begitu membekas di hati. Berita soal saya dan Mulan banyak waktu. Contoh yang terakhir ini misalnya gitu ya, misalnya Pak Mulan terlibat investasi bodong, itu pemberitaan macam apa sih sebenarnya kayak gitu. Pemberitaan macam apa itu kan merendahkan logika. Orang Mulan datang diundang sebagai penyanyi di sebuah perusahaan. Kebetulan perusahaannya nggak beres. Yang salah kan bukan yang nyanyi gitu. Kenapa yang nyanyi harus dipanggil polisi dan lain-lain. Menurut saya itu berlebihan. Masa berat dengan masa bahagia kan tetap juga lebih banyak hal bahagianya gitu ya. Ya hanya ini aja sih, mintanya terus minta sama Allah yang mudah-mudahan bisa melewatinya, ikhlas dan sabar dan terus minta sama Allah untuk memberikan hikmah yang banyak untuk aku dan kuadu. Semua yang terjadi Tidak terjadi Hadapi Dengan dengan kita Semua Menghaibai saya Hidup memang penuh misteri. Mulan Jamilah tak pernah menyangka hidupnya akan begitu penuh warna. Tawa dan air mata duka bak goretan tinta di kanvas kehidupannya. Mulan hanya perlu tundukan hati berpasrah dalam bimbingan sang ilahi. Kita berdua sama-sama terus saling saling apa ya saling belajar gitu ya saling ingetin kalau ada sesuatu hal yang mungkin aku juga pasti banyak kurangnya ya mas Dini juga ada kurangnya. Jadi pada saat kita ada sesuatu hal yang mungkin yang gak bagus, gak baik kita saling ingetin. Jadi Seperti aku juga aku sering kajian mengingetin Mas Dini bukan aku sok tau enggak gitu tapi mungkin karena aku sayang sama dia karena aku juga pengen tidak hanya bersama dia di dunia tapi juga bisa bersama dia. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di atas www.sampai jumpa di atas. Terima kasih.